Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmatuhu wa nusali wa nusali wa nusali Mu'ala rasulihil karim Asyadu'ala ilahi ilallah wa dahula Sariqalah wa asyadana Muhammad dan abdu wa rasuluh Sobat VDVC yang diberi rahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali di Renungan Ramadhan bersama Cedia Kenapa kita harus mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur karena pertama untuk menunjukkan bahwa Islam ini bukan ajaran rahbaniyah tidak bisa kita menjalankan Islam hanya sekedar ritualitas yang mengapekan hal-hal lain ketika Rasulullah SAW mendengar ada orang yang setengah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa saya akan berpuasa terus wisol dan saya tidak pernah berbuka maka Rasulullah mendengar itu kaget satu lagi malah menyahut dengan apa saya akan bertahajut terus dan tidak pernah tidur maka mendengar ini Rasulullah langsung keluar la umalak ngapain kamu begitu siapa yang lebih bertakwa dirimu kalian apa aku ya engkau ya Rasulullah pokoknya nabinya engkau aku juga berpuasa dan aku berbuka maka di dalam Islam tidak boleh wisol puasa dimana dia sambung menyambung walaupun dia kuat tiga hari maka puasa harus disegerakan meskipun yang disegerakan bukan hanya puasa satu janda kalau sudah ada orang yang tepat untuk melamar segera diterima karena janda itu nanti berpengaruh kepada fitnah yang ada dua jenazah segera dikuburkan kalau sudah meninggal jangan dibiarkan sampai dia menunggu terlalu lama yang ketiga warisan segera dibagikan dan sholat pada waktunya kalau sudah ada disegerakan awal waktu berjamaah di masjid juga tidak boleh orang tahajut tanpa mau bertidur ketika Rasulullah masuk masjid tiba-tiba di masjid ada tali yang menggelantum ini tali siapa? masjid gak mau direnovasi kok ada tali ini tali apa? itu talinya asma asma siapa? anak nyambu bakar kalau gitu panggil ke sini ini tali apa ini? Ya Rasulullah bukankah sebaik-baik sholat adalah untuk tahajut tapi saya sering sholat sambil ngantuk maka saya kadang-kadang sholat sambil pegangan tali berlebihan di dalam ibadah itu maka Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan sedikitpun dari tahajutmu kalau kamu ngantuk tidurlah dalam tubuhmu itu ada hak yang harus ditunaikan dalam keluargamu ada hak yang ditunaikan suamimu punya hak untuk ditunaikan maka tidak boleh kita itu memaksa-maksa diri sampai gak tidur semalam sutuk hanya untuk tahajut karena selamat tul insan selamatnya insan selamatnya manusia sebuah divisi satu kalau bisa menjaga mengerin apa yang diantara dua bibir yaitu makanan minuman dan juga perkataan termasuk cabang-cabangnya yang kedua apa yang diantara dua paha yaitu apa yaitu dua paha ya apa yang diantara dua paha disitulah inti puasa mengendalikan apa yang diantara dua bibir makanan minuman dan perkataan yang kedua mengendalikan farji kehormatan maka aku juga sholat malam tapi juga ada tidurnya saya juga sholat tapi segera ketika saya sholat itu juga bukan berarti tidak tidur sama sekali ketika saya berbuka ketika saya berpuasa juga ada bukanya orang sholat juga dihancurkan tapi sholat juga diimbangi dengan kerjaan satu ketika Rasulullah melihat ada orang yang Masya Allah ibu adanya bagus sholatnya sampai jidatnya hitam bacaannya bagus Bismillahirrahmanirrahim luar biasa dia mungkin SAG Sarjana Alam gua ibu luar biasa dia haji dia umrah segala macam disebut dia itu orang yang luar biasa ahli janah kok bisa karena dia sholatnya bagus puasanya oke baca korannya oke sholawatnya oke tapi Nabi mengatakan bagaimana kalau orang sholat terus di masjid terus terus makannya gimana makannya dikasih orang terus kerjanya apa dia gak kerja kata Nabi orang yang bekerja itu ibadahnya Nabi tidak menyebut kerjanya ibadahnya ternyata kerja itu juga ibadah lebih baik daripada di masjid terus tapi gak mau kerja bukan sebaik-baik kamu orang yang mencari dunia lupa kepada akhirat mencari akhirat lupa kepada dunia walakin manusia maka di dalam surat jum'ah ayat 9 10 dan 11 orang-orang mu'min orang-orang yang beriman kalau kamu sedang berdagang dengar adhan terus tinggalkan jual belimu masuklah ke masjid maka sekali lagi bagaimana orang sudah dalam keadaan kerja dengar adhan dia sholat setelah sholat jangan tidur di masjid maka kita bertebaran di muka bumi jadi kita ibadah mahtoh tapi juga kerja dunia tapi setelah kerja dunia kita juga jangan lupa kepada ibadah kita jadi ibadah bukan sekedar mencari dunia tetapi juga wabtagif ima'a taqolotar al-akhirah walatan nasib baga minat dunia surat al-kosos ayat 76 77 78 bicara tentang jangan sampai kamu mencari akhirat lupa pada dunia atau sebaliknya mencari dunia sampai lupa kepada akhirat gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat sobat vidivisi yang dimuliakan Allah SWT maka orang yang tahajud berlebihan juga nggak boleh puasa sampai berlebihan nggak mau berbuka sampai puasa wisol puasa itu sambung-menyambung sampah berbuka itu juga nggak boleh Islam mengajarkan tawazun keseimbangan antara bagaimana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat maka doa kita kita cari bagaimana bahagia itu juga di dunia tapi juga bahagia di akhirat kita tidak mengenal orang yang hanya cari akhirat saja tapi lupa dunianya atau cari dunianya saja tapi lupa kepada akhirat untuk itulah maka kembali kepada kenapa kita harus segera berbuka puasa karena Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana sifat ritualitas saja tetapi juga bagaimana Islam ini juga mengajarkan bahwa puasa ini bukan untuk membunuh nafsu tetapi hanya mengendalikan ada saatnya nafsu itu harus dikendalikan maka inti dari puasa adalah al-imsak maka sebelum puasa selalu kita dengar imsak imsak artinya menahan diri bukan imsak terus menambah makanan bukan menahan diri menahan diri apa bahwa orang itu hanya ditahan maka tidak dimatikan maka ketika kita sudah waktunya berbuka disegerakan justru tidak bijak kalau sudah adhan tapi kita menunda-nunda puasa untuk berbukanya segerakan berbuka dan kalau bisa sebaik-baik sahur juga akhir dari waktu sahur itu sendiri jadi tidak bisa sahur di tengah malam dia harus di waktu dimana sudah dekat dengan subuh renungan ramadhan bersama sedia bersama saya Ustaz Fizianto Sobat Fidivisi mudah-mudahan amaliyah ramadhan kita amaliyah yang makbul yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala segerakan berbuka sekali lagi segerakan untuk sholat pada waktunya segerakan untuk bagaimana kalau ada jenazah jangan terlalu ditunda-tunda untuk segera dimakamkan wa'ala'ala bersuap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo saya Chef Fania di kreasi resep Cedea sekarang saya akan membuat kreasi resep dari Cedea Cikua Mini yaitu Cedea Cikua Saus Padang kita akan bikin saus padangnya terlebih dahulu panaskan wajan minyak secukupnya masukkan bawang bombay bawang putih cincang bawang merah cincang cabai merah tumis hingga harum akan kita tambahkan saus sambal kecap manis air jahe iris kaldu merica dan garam aduk hingga rata setelah mengental terakhir kita akan masukkan Cedea Cikua Mini kali ini saya menggunakan Cedea Cikua Mini Cedea Cikua Authentic Japanese Recipe ada 3 pilihan Cikua Mushroom Cikua Long dan Cikua Mini udah matang nih Cikua saus padang saya taburkan saya taburkan sedikit biji wijen dan daun ketumber nah ini dia Cedea Cikua saus padang silahkan di coba Cedea Ikan Olahan Bermutu selamat menikmati Terima kasih telah menonton